KPK saat ini sedang melaksanakan kegiatan penyidikan baru atas dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyaluran dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kooperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang kita sebut dengan LPDP KUMKM tahun 2012-2013 yang diduga fiktif dan disalurkan di wilayah Jawa Barat. Ada pun pihak yang ditapkan sebagai tersangka dalam kegiatan penyidikan ini saat ini belum bisa kami sampaikan akan tetapi nanti pada proses penyidikan ini cukup tentu kami akan umumkan pihak-pihak yang ditapkan sebagai tersangka kemudian konstruksi hukum secara utuh perkara ini termasuk pasal-pasal yang diterapkan ketika tim penyidik telah melakukan upaya paksa baik itu penangkapan ataupun penahanan terhadap para tersangka tersebut. Namun demikian kami pastikan bahwa setiap perkembangan dari kegiatan penyidikan ini kami akan selalu sampaikan kepada masyarakat dan kami juga berharap bagi masyarakat yang memiliki data dan informasi terkait dengan kegiatan penyidikan yang sedang kami lakukan ini silahkan dapat menyampaikan informasi dan data dimaksud ke KPK baik melalui kanal-kanal yang tersedia ataupun langsung call center 198. Pengumpulan bukti-bukti saat ini masih terus dilakukan diantaranya hari ini kami memanggil tiga orang sebagai saksi untuk diperiksa di gedung merah putih KPK KPK saat ini sedang melaksanakan kegiatan penyidikan baru atas dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyaluran dana bergulir oleh lembaga pengelola dana bergulir kooperasi usaha mikro kecil dan menengah atau yang kita sebut dengan LPDP KUMKM tahun 2012-2013 yang diduga fiktif dan disalurkan di wilayah Jawa Barat Ada pun pihak yang ditapkan sebagai tersangka dalam kegiatan penyidikan ini saat ini belum bisa kami sampaikan akan tetapi nanti pada proses penyidikan ini cukup tentu kami akan umumkan pihak-pihak yang ditapkan sebagai tersangka kemudian konstruksi hukum secara butuh perkara ini termasuk pasal-pasal yang diterapkan ketika tim penyidik telah melakukan upaya paksa baik itu penangkapan ataupun penahanan terhadap para tersangka tersebut namun demikian kami pastikan bahwa setiap perkembangan dari kegiatan penyidikan ini kami akan selalu sampaikan kepada masyarakat dan kami juga berharap bagi masyarakat yang memiliki data dan informasi terkait dengan kegiatan penyidikan yang sedang kami lakukan ini silahkan dapat menyampaikan informasi dan data dimaksud ke KPK baik melalui kanar-kanar yang tersedia ataupun langsung call center 198 terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya